Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Didi Nux ID pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang pemasanan tiket kereta api secara keseluruhan untuk projectnya sudah selesai, sekarang kita ingin menambahkan beberapa memperbaiki beberapa tampilan dan plugins jadi disini kita akan ngebagusin sedikit tampilannya untuk sistemnya gak akan saya ubah secara fatal jadi gak akan berubah secara menyeluruh, untuk tampilan doang mungkin disini jadi disini saya udah masuk ke halaman admin, udah login ya kita akan mengubah full tema dari bootstrap ini, kita akan mengubah temanya ya, jadi saya mau nambahin sebuah tema, ini gak akan mengubah sistem, dan ini bukan di admin aja, jadi ini di bagian semuanya juga akan saya ubah nah kita bakal search di google yaitu bootwatch disini karena kita menggunakan bootstrap 4 harusnya bootstrap sudah support ya ya disini sudah bisa untuk bootstrap versi 4 jadi disini adalah tempat dimana kalian bisa melihat berbagai tema yang dibuat oleh komunitasnya ada yang free dan ada yang selesai ada yang premium juga disini kita bakal pakai yang free aja yang gratis ini free open source, kalian bisa mengambilnya bisa mendownloadnya, bisa mengubahnya juga untuk contoh untuk contoh disini saya mau ganti, kalian bebas mau yang mana aja gak bakal apa namanya berpangeru sama yang lainnya saya mau nyoba menggunakan yang simplex mungkin ya ini minimalis dan minimalis caranya tinggal klik disini aja yang tanda panah ini lalu klik yang ini trap2admin.css nanti akan secara otomatis melakukan download dan kalau mau ngebuka komponennya seperti apa tinggal di preview aja dan nanti ini tinggal copy paste copy paste aja kodenya harusnya sih gak usah copy paste lagi soalnya sudah sesuai kelasnya sama bootstrap biasa gitu kita akan coba masukin css ini ada di download lalu bootstrap nih saya akan cut kita akan taruh di sistem kereta ya di htdocs lalu masuk ke assets disini ada css nah ini kan banyak banget ya tinggal di hapus aja gak apa-apa kalau kita hapus semuanya kita refresh nanti tampilannya disini masih ada chat chat itu mengandung semua css kita masih tersimpan di browser untuk menghapusnya tinggal ini aja clear browsing data yang last hour jadi catchnya untuk css nya bakal ke hapus css nya bakal ikut hapus juga ya tanpa css nanti tampilannya gini tidak beraturan kita akan paste disini yang tadi kita coba refresh lagi ya tampilannya udah agak berubah ya disini tulisannya jadi kecil-kecil seperti ini nah ini sesuaiin sama time yang kita download tadi mulai dari form tulisan dan button dan lainnya akan berubah disini saya pakai ini aja contoh time nya untuk login mungkin disini akan saya kasih tulisannya untuk masuk ke admin sebelah kanan saya lupa nolcrust nya masuk ke sini dulu bootstrap di dokumentasi nya nafbar nambah di sebelah kanan tulisan disini sebentar kita cek dulu yang lain oke enggak ada berarti pakai yang tadi aja ya pakai yang ini nih terus terakhir nya ada yang jadi biar responsif juga gitu ya sebelah kanan kita coba aja dulu yang tadi kita akan masuk ke sini ya di halaman depan masuk ke application views quest halaman depan ops jadi template header ya ya disini bawahnya all super refresh tinggal dikasih ahref aja tinggal dikasih ahref aja sama kayak yang disini oh berarti disini nya iya gini juga bisa nah disini tampilan kita belum mendukung responsif ya untuk bisa responsif disini enter dulu kita klik ini tanda seru ini kita copy yang disini meta 3 ini kita cut terus yang sisanya dihapus lalu yang ini nya tinggal di sini aja di atas di paste ya seperti ini kita refresh dan ini udah responsif ya untuk tampilan mobile sama desktop nya jadi udah bagus karena ini warnanya merah bisa diganti kayaknya sih text primary misalnya oh enggak bisa mungkin kita coba kasih all enggak ini kalau untuk kiri itu apa ya barang ini enggak apa begini aja jadi ketika klik login kita akan masukin disini base url login akan masuk ke halaman login saya kembali dulu tampilan lain enggak ada yang berubah kita cek di admin ini tabelnya kurang bagus dan kita akan nambahin satu plugin lagi yaitu namanya adalah data tables ini bisa apa namanya ngebagusin tabel jadi nanti bisa search bisa mendukung pagination seperti ini kalau datanya banyak nanti kan enggak mungkin kalau datanya banyak nanti sampai ke bawah bawah semuanya jadi pagination seperti ini jadi di klik 2 itu data yang selanjutnya selanjutnya untuk nambahnya gampang disini udah ada ini tutorialnya tinggal kita kopas aja semua ini kita copy satu baris ini kita masukin disini hapus depannya semuanya ctrl a ctrl c kita masukin disini di assets lalu ini adalah css berarti kita masukin ke css new file aja namanya datatables dot css kita paste langsung udah close selanjutnya yang disini kita paste lagi disini ini adalah js nya javascript ctrl a c new file data t plus dot css save close nah disini ada jsjs yang gak kepake ini kayak bundle yang kita sisahin tinggal ini aja posttrap.min.ch ya oke sisanya dihapus karena yang kita panggil itu coba lihat dulu ya di gwest template footer ini bootstrap.min.ch yang lain gak dipake ya selanjut eh sorry selanjutnya tinggal manggil pake di scriptnya aja di javascriptnya kita akan manggil ini di bagian admin ya berarti masuk ke assetnya kita tutup masuk ke application views admin lalu disini ada admin itu gak pake ini ya onaf nya disini gak pake template kayak kita ya bener ya bener pake template kayak si gwest dia sendiri sendiri ini karena ini di halaman dashboard kita akan masukin disini aja atau mungkin disini bisa include new file aja data data tables dot php kita paste disini script tulisan seperti ini seperti ini lalu ininya ijan pake id kita pake kelas namanya data tables aja kalau udah kita copy ini lalu di dashboard ini table ini kita kasih kelas disini data tables ini oke selanjutnya di bagian bawah tinggal kita include aja yaitu di folder include include slash data tables dot php oke seperti ini kita coba refresh oke gak berpengaruh kita cek dulu di control u oke kenapa disini gak ngaruh soalnya untuk manggil ini dia butuh yang namanya jQuery untuk ambil jQuery di gues kita tuh udah punya yaitu pake CDN ya ambil dari internet kita coba kopas aja disini di bagian disini paling atas kita coba refresh oke masih belum juga oh iya kan si ininya belum kita panggil si script untuk data tables kita coba kopas dari sini aja dari yang push step tinggal ngubah disini data tables samain sama yang tadi nih yang disini namanya selesai yang CSS disini link kopas aja mungkin sini data tables oke kita coba refresh lagi ya kurang lebih seperti ini tampilannya ini adalah tampilan defaultnya atau tampilan biasanya si data tables ini punya apa namanya tema juga jadi kita coba lihat disini manual ya ada temanya juga kita bakal cek di example aja disini styling di bagian bawah ini ada bootstrap 4 kita klik nah ini jadi contohnya seperti ini tinggal nambah ini aja satu kita buka di tab baru ya saya pencet ctrl lalu klik untuk buka di tab baru di browser lalu di css nya ada lagi nah ini doang karena bootstrap nya udah kita punya berarti yang di kedua ini kita buka lagi disini ya seperti biasa kita ctrl ctrl c lalu kita buat di assets karena ini adalah js berarti kita buat di js new file data tables titik bootstrap kalau enggak bebas apa aja namanya atau b4 seperti ini js berarti ya kita akan paste disini to close selanjutnya kita yang css ctrl c ini free ya jadi bebas dipakai data t plus b4 bcss kita paste juga selanjutnya tinggal diintegrasikan tinggal dimasukin semuanya yang tadi kita kopas b4 ya tadi selanjutnya yang javascript nya disini strip b4 kita coba refresh oke tampilannya udah berubah ya ini mau lihat perubahannya kita akan hapus css nya aja sebagai contoh sebelumnya dia ya sebelumnya seperti ini setelah kita kasih ya dia akan lebih bagus untuk ngubahnya dia kan ini ada garis-garis ini kita ubah yang jadinya condensate seperti ini jadi border border kalau mau cek lagi disini untuk barang kelima sama semuanya seperti ini kurang lebih ini kenapa tampilannya enggak sama karena dia menggunakan bootstrap default sedangkan kita ada temanya kalau temanya kita hapus yang ini yang tadi kita udah ganti sesuai dengan default nanti tampilannya sama ini bisa search jadi misalnya kita mencari cerbon dia akan muncul cerbon aja bandung dia akan muncul bandung aja nomor juga berlaku misalnya kita nomor 2 nomor 1 ya seperti itu oke ini untuk show jadi misalnya datanya lebih dari 10 dia akan nampilnya 10 doang nanti diana p genation yang kedua muncul oke dan ini baru bisa di daftar station sedangkan di kelola jadwal dan konfirmasi belum untuk kelola jadwal kita akan perbaiki juga sekarang ya form tambahnya akan kita jadikan modal aja jadi jadi enggak disini kita akan rombak kelola jadwal kita buka disini kita masukin yang sama dulu kayak yang di dashboard disini kita bisa kopas aja selanjutnya yang di JS semua aja jadi yang disini juga kita semuanya aja oke selanjutnya di kelola dashboard kita tinggal nambahin yang namanya kelas data tables dan dia sudah berubah oh iya tadi di dashboard itu kita pakai kelas ini copy aja disamain oke coba refresh nah selanjutnya ini form jadwal terlalu padat jadi misalnya mau nambahin disini kan banyak yang belum kita tampilin kayak harga lalu apalagi kelas dan ini udah ada kelas harga mungkin ya dan yang lain-lain barangkali mau ditampilin tinggal kita lebarin kesini untuk gitu kita harus ini dulu buat sebuah button di atas disini di card kita buat ahref aja atau button juga bebas button aja deh contoh kita kasih kelas button dulu button apa ya sukses aja mungkin lalu kita tulis tambah jadwal seperti ini coba refresh ini temanya kurang bagus ya menurut saya nanti saya ubah lagi deh barangkali untuk kasih apa namanya kebawahnya ini jarak bisa kasih BR atau kita kasih keras lagi di sini dibatannya MB untuk margin bottom yaitu misalnya MB 4 jaraknya 4 atau 2 ya saya 3 aja ya selanjutnya kita masuk ke get good strap lagi saya lupa untuk modalnya contoh tinggal kita copy paste aja nah pertama di data toggle dulu disini sama data target kita copy masukin ke button disini disini nama id nya nantinya yaitu tambah modal tambah bebas sebenarnya disamain disamain apa mau buat sendiri gak apa-apa lalu disini tinggal copy paste masukin dimana aja mau di paling bawah juga gak apa-apa disini kita pastain komentarnya modal tambah selesai disini tambah samain yaitu sama yang ini data target kita copy aja taruh disini dan disini ada kita cek dulu ketika kita klik ini harusnya muncul sebuah modal oke belum muncul kenapa kita coba ctrl shift di console tambah jadwal belum bisa oke button mana sih tadi kita coba dikasih ini ya type button barangkali berpengaruh ternyata ternyata gak ngaruh juga kita akan cek csl.js nya juga ternyata 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 kikwer sudah muncul saya cek dulu harusnya mah udah bisa nih button yang harusnya contohnya seperti itu sebentar saya cek dulu moda tambah Oh sorry 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 ini salah nulis nih saya tulisnya di card header ini gimana sih ini cut taruhnya di sini di button nih samain ya sorry nih disini samain ID sama yang tadinya nih sama yang data targetnya coba refresh ya modalnya udah muncul nih tapi tampilannya masih gini Nah kita tinggal ngopi semua isi sini masukin ke dalam sini ya pertama kita hapus ininya dulu raw sama call md-nya hapus dua ini ya selanjutnya kita akan menghapus call ini juga call md-4 dan ini juga dihapus sebagai penutup dari call yang tadi sehingga ini yang karet sama ini tutupnya sejajar ke sini card juga kita lihat lagi di sini sejajar dan disini saya hapus dua karena itu penutup dari raw sama callnya Oke selanjutnya akan kita copy aja deh dari card sampai sini takat ini rapihin ya kontrol sebelahnya P itu ada eh apa namanya kurung batok gitu kurung kotak ini untuk yang sebelah P ya di keyboard kalian sebelah itu untuk ke kiri yang sebelahnya yang sebelahnya lagi yang sebelahnya untuk ke kanan karena kita mau ke kiri kita ke kiri Oke udah rapih selanjutnya masukin ke modal bodi kontrol V yang karta deh Oke yang ini kita rapihin dulu ya udah coba refresh dan ya tampilannya udah full segini ketika diklik ini adalah pemodal tambah nah disini karena kita pakai modal kartunya nggak usah dipakai lagi ya kartunya bisa kita hapus card body jadi sampai card kita hapus lalu penutup dari kartunya juga kita hapus ya sisa form sampai form terrapihin coba refresh ya modal detailnya kita ubah modal detail jadi tambah eh jadwal jadwal eh disini tambah jadwal di modal detail modal hit ya modal leader juga kita bisa ngubah warnanya barangkali mau ngubah diganti jadi bg danger misalnya jadi warnanya seperti ini sesuai dengan tema ya contohnya warnanya warnanya sih kurang suka sendiri kalau mau ngubah warna teksnya jadi teks white atau teks ya apa aja lihat di dokumentasi untuk ngetengahin teks center oh enggak mau teks center itu kita taruh di sini jadi modal detailnya teks center oh tetap enggak mau ya nggak bisa berarti saya bisa untuk mengubah ke tengah gitu nggak bisa berarti oke sekarang kita beresin tambah ininya button ya lebih bagus batunya itu disini jadi yang disini nggak usah ada button nah untuk ngatasinya formnya kita ubah dulu kita cut taruh di atas sini di atas modal body lalu ini rapihin ya tak geser ke kiri nah slash formnya juga kita cut kita taruh di sini habis model footer ya sehingga intinya nanti kan batunya ada di sini nih jadi form itu untuk tambahnya harus di dalam form gitu jadi button untuk submitnya ini kan untuk submitnya nih harus ada di dalam form karena formnya kita ubahin kita kebawahin gitu oke ini kita tinggal hapus aja dan type yang ini kita ubah jadi submit buttonnya jangan primary kita ubah jadi success aja warna hijau lalu yang closenya kita ubah jadi danger atau primary dari primarinya warna ini ya merah ya kalau kalian warna-warna yang yang lain sesuai dengan tema sesuaiin aja ya jadi save chancenya saya ubah jadi tambah jadwal refresh ya seperti ini ketika di klik nah dia akan benar-benar submit Oke untuk lalu jadwal udah tinggal konfirmasi pembayaran saya ingin memperbaiki seperti yang ini juga kita akan coba bagian sini ya yaitu konfirmasi pembayaran di admin konfirmasi pembayaran tinggal kita kopas-kopas dari yang tadi aja yang CSS nya tuh ini yang dua ini kita masukin selanjutnya yang bawahnya juga akan kebawah sini dan paste ini dihapusnya kita coba refresh dia nggak akan ada perubahan karena secara struktur siang bagian ini belum kita tambahin kartu dan lain-lain Oke untuk nambahin kartu tinggal nambahin aja disini ya bagian sini masukin di sini terapi dulu disini sejajar tetap aja lalu tab lagi kita tinggal buat penutup dari di card body disini seles tif lalu untuk kartunya juga kita belum buat kita copy aja oke udah coba refresh ini udah ada gini nah kenapa kartunya belum bagus gini karena disini kita pakai yang namanya row row coba kita rohnya hapus ya seperti ini raunya kita hapus jadi akan seperti ini terapi dulu ya ya jadi seperti ini rapih selanjutnya tabelnya kita akan buat menjadi seperti yang lainnya yaitu ini kopas aja nama kelasnya disini kita coba refresh ya udah seperti ini udah lumayan bagus ini karena belum ada isinya nanti kita nah disini ada daftar pelanggan yang mengirim bukti pembayaran bisa taruh di card atau memang disini aja nggak papa jenisnya daftar jadwal kita ubah atau mungkin enggak usah pakai card reader juga langsung bisa hapus nah seperti ini gini aja ya dikelola jadwal saya ingin hampirin harga saya kembali lagi kekelola jadwal disini habis kelas saya mau masukin harga untuk mengubah ke format rupiah lagi-lagi saya nggak pernah hafal format disini yang video sebelumnya saya udah saya udah nyoba search ya sehingga pernah hafal ini tinggal paste aja disini lalu yang ininya kita cut masukin disini oke kita coba refresh dia ada rp dan ini perlu kalian kalian ketahui untuk ngubah ini misalnya kalian mau dihapus ya 02 sini tinggal jadi nol dan nanti yang nol di akhirnya itu koma nolnya akan hilang kita akan nolin aja jadi kan udah ada udah ada rp-rp nya dikasih titik disini Oh ya seperti ini fitur searchnya udah harusnya bisa berhasil kalau kita mau cari cerbon Oh karena ini masih satu data ya akan coba ada ini tambah kereta misalnya Express nya 222 dari Bandung ke Bandung Cirebon aja nggak mungkin Hai tanggal sampai besok misalnya kelasnya eksekutif misalnya 400 ribu akan tambah ya di sini saya mau cari yang eksekutif eksekutif itu udah muncul langsung oke bagian sini card header ini ya card header bisa diubah juga warnanya card header mana tinggal dikasih BG aja BG misalnya Hai apa primary atau warna apa tersebutlah teksnya seperti biasa kalau mau diganti nanti white nah disini kalian bisa menengahin kalau dimodal dan nggak bisa kalau di card kita bisa membuat dia menjadi ditengah seperti ini ya saya gini aja deh selanjutnya apalagi cek cek lagi inform disini aja nggak apa-apa karena daftarnya daftar nya juga sedikit mungkin kita warnain daftar stasiun daftar stasiun di dashboard di sini saya akan kasih BG ke danger lagi aja deh lalu teksnya white lalu teksnya mau ditengah nah disini dia ada kelasnya kita copy aja ARIF di sini dia ada kelasnya kita copy aja ARIF di sini dia ada kelasnya kita copy aja ARIF kita copy lagi ARIF di sini ada div button group paste ini kita majuin dikit oke kita copy lagi untuk penutupnya ya dan dia akan jadi button seperti ini selesai ya bagian admin udah cukup rapih ini mau dikasih warna lagi nggak apa-apa di sini di sini card feedernya kita kasih BG sukses sukses lalu teksnya mau di center nggak apa-apa kita coba Rik set dulu warnanya putih yep seperti ini lalu apalagi ya udah secara seluruhan ini udah cukup baik ya ini barangkali mau disamain disamain aja tapi saya biarin aja deh biar agak beda dikit kita akan log out dan ini tampilan depannya mungkin di next video saya akan nyoba mengubah di tampilan quest ya jadi nanti mungkin disini akan ada gambar dan ya mungkin kita akan ngeberesin tampilan lebih baik itu lagi sama nanti mungkin kita akan mengubah fovicon ini adalah fovicon saya bisa mengubah fovicon ini karena biasanya di web-web seperti google contohnya google.com dia di istrinya foviconnya logo dia logo google facebook juga beda lagi kan ini adalah bawaan dari XMPP kita akan mengubah ini oke di next video aja oke so untuk video kali ini saya cukupin aja semoga bermanfaat terimakasih